Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan saudara si mas media pada hari ini aku akan review mobil Toyota Kijang Innova dengan tipe Reborn tahun 2016 ya pajaknya juga masih panjang dan mungkin dari kalian yang tertarik dan berminat ingin membeli mobil MPV yang satu ini aku sarankan tentang videonya sampai selesai jangan lupa untuk klik tombol like nya dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notification karena kami akan selalu update video-video terbaru dari si mas media Halo teman-teman dan saudara si mas media apa kabar jadi aku harap kita semua selalu diberikan kesehatan kewarasan tetap jaga imun tubuh dan mood kalian walaupun kondisi yang masih belum menentu seperti saat ini jadi pada hari ini aku akan review mobil Toyota Kijang Innova tahun 2016 dengan tipe Reborn warna silver metallic tahun 2016 dan seperti yang kalian lihat ya untuk tipe yang satu ini ya tipe yang berbeda dari yang varian-varian sebelumnya Innova yang sebelumnya karena dari tampilan depannya aja ini ya sudah sangat cantik teman-teman karena berkat dari ya grill jadi grillnya aja ini sudah berafsen chrome dan ini tombol-tobol teman-teman seperti model Alphard dan selain itu dia ini menyambung dengan head utamanya yang halogen ini dan dia menggunakan kesan yang sangat tegas teman-teman sangat elegan karena pancitnya ujung sini ya tapi untuk lampu ini juga enggak ada masalah insya Allah dan di bagian bawahnya dia berbentuk trapezium ya mengkucut yang sangat cantik ini dan untuk tampilan dari ini foklenya sendiri ini berfungsi dengan baik teman-teman jadi juga akan membantu pencahayaan dan paling cantiknya itu adalah kita lihat dari sisi sampingnya nah ini ya modelnya itu seperti ini ada lekukan yang berbeda dari yang seperti sebelum-sebelumnya walaupun ini mobil MPV yang berbentuk kayak trapezium tapi dia tidak tertinggal dari desain kacanya nih dia meruncing teman-teman sehingga sehingga dia menuju arah dari spoiler bagian belakang sangat cantik teman-teman dari model eh dari model kacanya itu sendiri dan di bagian handle door nya ini sendiri dia mengikuti warna bodi ya jadi sangat laras oh ya selain itu juga bagian bannya ini juga kondisi masih bagus sangat apik Insya Allah siap dibawa keluar kota dan juga untuk lampu sengnya sendiri juga berfungsi dengan baik teman-teman ada kendala nah ini yang paling kesuka adalah lukukan-lukukan di bagian samping ini ya jadi terlihat sangat elegan dan di bagian tampilan belakangnya wah gila sih ini tampilan belakangnya sendiri ya terlihat sangat gagah bahkan mengalahkan dari expander teman-teman ya karena apa karena dari model lampunya aja ini berbentuk seperti L terbalik ya hingga memberikan kesannya sangat berbeda kamu sangat cantik teman-teman dan untuk tampilan belakangnya sendiri dari lampunya berfungsi teman-teman jadi enggak ada bekas insiden atau apa-apa gitu enggak insya Allah jadi siap dibawa keluar kota dan tampilan belakang ini sendiri ya sangat gagah pasti ya sangat menawan lah pokoknya berikutnya bagian interior dari mobil Toyota Kejang Innova tahun 2016 ya Innova kali born atau tampilan dari dalamnya sendiri aja sudah sangat mewah karena berkat dari pewarnaannya hitam elegan dan juga dia sebudi ya warnanya dengan warna ini ya bangkunya untuk bagian depan saya ini ya sudah gak disediakan laci ya racinya ada dua teman-teman di bagian atas dan bawah dia cukup aja tekan tombolnya dan juga didalamnya ada buku panduan yang akan memudahkan kamu untuk mengetahui mobil Toyota yang satu ini dan menariknya lagi desain dari dashboard ini sendiri berbentuk seperti gelombang teman-teman jadi sehingga apa namanya berkesan yang sangat fleksibel ya teman-teman elegan banget di bagian tengahnya bagian fitur hiburan ini sudah disediakan touchscreen dengan tujuh inci yang mana sudah memberikan fitur audio USB terus juga beberapa fitur yang lainnya dan selain itu hal yang sangat menyenangkan ini bisa disambung dengan HP kamu jadi ketika saat mendengar lagu kamu bisa mendengar lagu favorit kamu dan juga fitur hiburan ini menyambung dengan di bagian tombol-tombol untuk pada setir jadi ya itu akan sangat mengudahkan pengemudinya saat mengganti atau menggeser ya di bagian sini untuk di bagian jacknya sendiri ya kursi ini menggunakan bahan yang sangat berkualitas jadi insya Allah sangat aman dan nyaman dan hal yang paling menyenangkan dari mobil MPV yang satu ini karena ini juga dapat julukan mobil keluarga berkat dari kabinnya ini ya kursinya sangat luas bagian kakinya bagian kabin tengah belakang bagian depan juga sangat nyaman dan selain itu deh daripada yang lain-lainnya hal yang paling penting adalah fitur keselamatan ya jadi untuk keselamatan sendiri sudah dilengkapi dengan dua SLS airbag teman-teman jadi insya Allah saat terjadi yang suatu hal yang tidak diinginkan insya Allah akan aman dan juga sudah dilengkapi dengan serba di masing-masing jognya oke selanjutnya tadi kita sudah menyemak bagian interdialnya sediar ya dan ke bagian belakang ini untuk kita kita perhatikan tekniknya kita melihat dari jantung yang lebih ini itu adalah mesin itu untuk kondisi mesinnya ya terlihat sangat bagus sama teman malah dari suaranya gak ada masalah, gak ada pendalam, 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 dan di bagian kondisi kabel-kabel, ya kondisi mesinnya di bagian dalam, ini mesin terlalu, gak ada masalah selanjutnya juga ingin tahu apa-apa mungkin ini pernah terkena insiden atau mungkin pernah terkena berapan atau mungkin bekas karat, banjir ya kita bisa lihat dari perangkanya untuk perangkai mesinnya ya ada ini ya gak ada bekas penyok, gak ada bekas karat, gak ada penasalah ini juga sudah sangat rapi teman-teman, gak perlu ganda lagi, gak perlu dibutuh bengkel, gak perlu diapis lagi jadi, gak siap dibawah keluar kosel, bagian belakang-belakangnya, bisa dibawah belakang-belakangnya untuk dibawah belakang-belakangnya, seperti oli bagian asinya, bagian adian tolinya, bagian adian tolinya, semuanya, semuanya terlewat, semuanya terbaik selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton